Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, terima kasih ya sudah berkenan untuk datang di Rukun Podcast Alhamdulillah, terima kasih juga ya untuk mengundanganku Jadi Mbak Thalia ini kalau sahabat Rukun boleh tahu Seorang muslimah yang dulu pernah hijrah ya Jadi seorang mu'alaf, di tahun berapa Mbak? 2019 2019 Yang ada sertifikatnya 2020 Oke, nanti kita bisa telusuri sharing-sharing bareng ya Mbak Thalia itu dari Maluku? Dari Maluku ya Wow, jauh banget loh sampai ke Jakarta loh Tapi stay-nya sudah di sini ya, sudah di Jakarta ya Iya sudah, demi selingnya sudah di sini Nah Mbak Thalia itu boleh ceritain nih Gimana ceritanya Mbak Thalia Akhirnya hijrah nih secara keyakinan untuk menjadi seorang muslimah gitu Lu tuh ketika masih kecil tuh memang sudah kepikiran Udah kepo, udah penasaran Atau memang sebelumnya memang gak tahu apa-apa tentang Islam gitu Sebelumnya belum sih, belum tahu apa-apa Belum tahu dari, jadi fase masa kecil aku tuh Aku dari keluarga Kristen Tapi aku dirawat sama kakek nenek kan Nah kakek nenek aku, kakek aku dari Kristen Protestan Kalau nenek aku dari Kristen Saksi Yehua Jadi kalau di saksi Yehua ini Dia Tidak seperti Kristen yang lainnya Yang mempercaya Tritunggal Dia mempercayai bahwa ada satu Tuhan Yang bernama Yehua Namanya Yehua itu Tapi sistemnya itu kita Mengabar dari rumah ke rumah Jadi ada di bentuk majalah, buku-buku Dan dakwahnya kayak gitu Terus pas masa SMA-nya Baru tuh agak goyah ketaatannya Waktu itu pas di SMA Karena pergaulan kali ya Karena aku sih yang tergoda dengan pergaulan-pergaulan itu Makanya aku udah kurang ketaatannya gitu Jadi udah jarang baca alkitab Jarang ke perhimpunan Dibilangnya kayak gitu perhimpunan Kalau berkumpul gitu Ibarat kayak kalau burung nih Dia di dalam sangkar terlalu ramah Terus tiba-tiba dia keluar Di hutan Terus ke temen-temennya Males balik dong Di sangkarnya lagi kan Terus udah asik dong Sampai ke semester 6 Atau semester 7 itu Aku finally ketemu Suami aku sekarang Dulu pacaran Terus biasanya Diskusi sama dia tentang banyak hal kan Dan salah satunya tuh agama Terus kita bahas tentang agama Terus pernah tuh aku Ngajak challenge Dia ngajak challenge gitu kan Dia bilang Aku belajar agama kamu Kamu belajar agama aku gitu Terus kayak Ngapain buat apaan gitu kan Dia nanya Kamu sebenarnya udah tau belum Tentang sejarah agama kamu tuh kayak gimana Kenapa gue memilih itu juga gue gak tau Karena selama ini kan pilihan dalam hidup gue Hampir semuanya oleh keluarga gue kan Gue kok hal yang paling fundamental dalam diri gue Tapi gue gak pernah tau alasannya apa Terus akhirnya pada saat itu Gue mulai mencari tau Set tertantang Karena anaknya kan emang suka tantangan ya Emang akhirnya tertantang buat Oke gue harus tau sejarah agama gue Biar gue bisa jelasin ke dia gitu kan Untuk biar tujuannya biar dia masuk ke agama gue gitu Ternyata pas lama-lama pas cari tau Kok ternyata banyak kesalahan di dalam agama aku Padahal agama aku klaim bahwa kita yang paling benar Tapi kok banyak kesalahan Berarti bertentangan dong Keyakinan aku lama-lama runtuh sih Karena kesalahan-kesalahan yang aku temukan banyak banget Apa aja sih kesalahan-kesalahan yang tiba-tiba membuat runtuh Keyakinan yang sudah dipegang cukup lama itu Salah satunya ada beberapanya tuh Awalnya yang penemunya ini Dari Saksi Yewa ini Gak pernah dijelasin secara rinci Di dalam agama itu Terus aku cari tau ternyata Mereka kan gak mungkin kan cerita tentang Keburukan-keburukan dia kan Karena di Saksi Yewa itu kita gak boleh Mencari tau di luar dari website kami Jadi di Saksi Yewa itu ada website-nya Ada sekolahnya jadi harus dilingkup Saksi Yewa aja Jadi pikiran aku emang fixed mindset pada saat itu tertutup Di situ aja Terus aku ketemu bahwa penemunya itu ternyata Dia juga awalnya ragu sama Alkitabnya Terus dia ngepercaya sama Tuhan Terus abis itu namanya Charles T. Russell Dan itu tahun 1800an Dia akhirnya punya pemahaman Ramalan-ramalan itu loh Yesus itu kapan datangnya gitu Tapi dia mencampur adukan dengan Pemahaman-pemahaman Mesir Jadi kan ini udah aneh ya Tapi ya udah tidak autentik Yang seperti kamu bilang gitu Aku juga cari tau ternyata Yang presiden keduanya Fokusnya dia itu cuman bisnis Politik dan sempat masuk penjara Terus mereka semua Itu selalu mengklaim bahwa mereka tuh Utusan Tuhan Kalau sekarang Mereka malah bukan satu orang aja Tapi badan pimpinan Jadi mereka udah mengikuti kayak Apa namanya 12 murid Yesus Jadi mereka udah menganggap Gak bisa nih di dalam Suatu agama ada satu orang aja Katanya bagi mereka gitu Jadi harus ada beberapa kepala gitu Si kepala ini yang mereka menganggap Mereka seperti jembatan gitu loh Antara Tuhan dengan Saksi-saksi Yehua Jadi kalau ada perintah baru Dari Yehua Melalui si mereka ini Terus mereka meyakini bahwa Surga itu cuman untuk 144 ribu aja Terus yang gak masuk akal juga Yang bagi gue adalah Ada sistem pemecatan Kok agama kayak gini Kok agama seperti organisasi gitu Padahal kan harusnya mereka menganggap Ini agama berarti harus Untuk semua dong Dan apapun kita melakukan kesalahan Apapun itu hubungan kita dengan Tuhan Bukan dengan suatu badan Organisasi gitu kan Jadi selama ini yang gue pikir Bahwa kenapa gak bisa Taat Karena yang gue takut adalah manusia Bukan Tuhan itu sendiri Jadi gue gak kenal sama Tuhannya Gue mulai mencari tahu tentang Hindu Terus juga ada Buddha Bukan karena Gini Konsep ketuhanan di dalam diri gue tuh Dari kecil karena Emang gue udah yakin Bahwa Tuhan itu Gak boleh sama dengan makhluk Karena gue dari kecil Udah Udah sering banget Liat alam Memahami Apa namanya Perubahan malam dan siang Kemudian Minatang-minatang Temu-tumbuhan Jadi Dari semua ini Gak mungkin Makhluk Ciptaan yang buat gitu Harus pencipta Harus satu Dan Menurut gue Selama gue belajarin lagi Lebih dalam Bahwa Tuhan itu Tidak boleh Lebih dari satu Dia harus satu Karena Semua dalam kehidupan kita ini Saling berkaitan Kita dengan makhluk-makhluk lain Dengan tumbuhan Terus dengan Binatang-binatang Berarti harus berasal Dari satu Pencipta Nah kalau di agama-agama Yang lain ya Itu tuh Ternyata Mereka konsep Tuhanannya tuh Lebih dari satu Ada yang tiga Ada yang tujuh Ada yang bahkan Menganggap bahwa Everything is God Semua itu Tuhan Itu yang menurut aku Konsep Tuhan seperti apa Yang mereka percayai gitu kan Yahudi Aku pernah belajar juga Dia juga Terlalu Rebel Dengan Tuhan Dia selalu Ada pernah Di buku Talmud Itu ada Salah satu bagian Oven of Akhnani Kayaknya deh Kalau gue gak salah Disitu membahas Tentang suatu ketika Rabbi Mereka Seakan-akan bertemu Dengan Tuhan Tuhan mengatakan kepada mereka Bahwa Oh mereka berargumen Gitu Ada argumen Terus Si Rebainya ini Bilang Tuhan itu salah Tuhan bilang apa Oh berarti Oh berarti Saya sudah salah Dibanding dengan Anak-anakku Jadi Tuhan yang malah Mengalah Jadi di dalam Yahudi itu Rebainya Atau rabi Itu lebih daripada Tuhan Gue Nangis Terus Gue Takjub Dengan Al-Quran Terus gue Overwhelm Nangis lagi Terus gue Ngerasa bahwa Ini udah Jawabannya Karena Yang selama ini Gue cari Ada disitu Disitu Menjelaskan tentang Yahudi Dan Anibet Kata-katanya Itu sangat Nyentuh Gitu loh Gak Gak ada Kasar yang Seperti gue bayangin Dulu Bawa penuh dengan Kekerasan Dengan Jihad Dan segala macem Disitu tuh Kayak Masya Allah Dan gue Gue belajar tentang Nabi-Nabi gue Terdahulu Ada Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Dan Gak tau mereka Sama sekali Ternyata Gue lebih Mengenal mereka Di Islam Ketika Gue baca Surat itu Gue bisa Mengenal Tuhan Yang Seperti apa Yang Yang Emang Selama ini Gue cari Itu Dan Alhamdulillah Dan itu Ditutup di ayat Di surat Al-Bakorah Ditutup Di surat Di ayat yang ke-285 Yang dibilang Tidak ada apa Dengan Nabi-Nabi Tidak ada yang Berbeda dengan Nabi semua Itu sama Kan di ayat yang 285 Itu yang Masya Allah Emang Emang ini Udah agama Yang benar Di 255 Juga dijelaskan Tentang Allah Bagaimana Allah yang Bahkan Tidak mengantuk Dan selalu Terus Menurus 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 Menurus